Intro Ya Habib bagaimana hukumnya menggunakan listrik atau dana masjid untuk kegiatan pengajian Bagaimana hukumnya menggunakan listrik atau masjid untuk kegiatan pengajian Bagaimana hukumnya menggunakan listrik atau masjid untuk kegiatan pengajian Bagaimana hukumnya menggunakan listrik atau masjid untuk kegiatan pengajian Bagaimana hukumnya menggunakan listrik atau masjid untuk kegiatan pengajian Bagaimana hukumnya menggunakan listrik atau masjid untuk kegiatan pengajian Bagaimana hukumnya menggunakan listrik atau masjid untuk kegiatan pengajian Bagaimana hukumnya menggunakan listrik atau masjid untuk kegiatan pengajian Bagaimana hukumnya menggunakan listrik atau masjid untuk kegiatan pengajian selamat menikmati 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 Jadi itu adalah hal yang terbaik untuk mencapai di masjid Jadi jika dia ingin mencapai ahli dan anak-anak Jadi itu mungkin untuk mencapai di masjid Jadi dia ingin mencapai di masjid Tidak, dengan adab untuk menggunakan jualan di masjid Yang tidak membuatnya mencapai di masjid Untuk mencapai di masjid Atau mencapai di masjid yang mencapai di masjid Yang tidak boleh untuk menggunakan uang masjid Itu kata beliau Adalah uang masjid Karena uang masjidnya banyak Dijadikan, dibangunkan madrasah Uang masjid karena banyak Akhirnya dibangunkan madrasah Atau majelis taklim Ini tidak boleh Uang masjid ya dijadikan untuk masjid Bukan untuk madrasah atau majelis taklim Yang tidak boleh kata beliau Karena melihat uang masjidnya Apa namanya Banyak adalah takmirnya mengambil gaji lebih daripada Gaji yang standar Ujuratul misil Gaji yang pantas Lebih dari itu Tidak boleh Karena ini menggunakan uang masjid Yang tidak boleh Menggunakan uang masjid adalah Uang masjid digunakan untuk membantu masjid yang lain Digunakan untuk membantu masjid lain Tidak boleh Karena apa? Orang nyumbang itu untuk masjid itu Kemudian Yang tidak boleh Daripada Uang masjid Adalah Menggunakan Uang masjid tadi itu Untuk Misalnya Memberangkatkan Takmirnya umroh misalnya Atau haji Karena Terlalu banyaknya Apa namanya Uang masjid Sehingga dibuat Memberangkatkan umroh atau haji Ini tidak boleh Ada pun Misalnya Cuma ngeces HP Bagi orang yang itikaf disitu Itu boleh Kenapa? Memberi semangat Orang-orang yang itikaf disitu Supaya tidak pulang Orang yang itikaf Boleh ngeces Nah supaya dia tidak pulang Untuk ngeces Boleh ngeces di masjid Sehingga dia bisa Telepon kepada Istrinya Atau anaknya Mencari tahu Kabar mereka Boleh Nah cuma Kalau Apa namanya Buka HP di masjid Jangan dikasih Nada dering Karena itu bisa Mengganggu Orang-orang yang sholat Di dalamnya Jangan dikasih Nada dering Ya Itu Apa namanya Intinya Kalau Tujuannya adalah Untuk Keperluan orang-orang Yang sholat Atau untuk Orang-orang yang itikaf Disitu Ya Untuk menjaga Kenyamanan mereka Itu boleh Diambil Daripada Uang Masjid Oleh karena itu Kata beliau Tanya Tanyakan Silahkan tanya Yang tidak mengerti Apa yang Boleh Dan apa Yang tidak Boleh Jangan dikasih Jangan dikasih Terima kasih